Halo Halo Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam denger suara saya Iya sangat jelas sekali selamat pagi ini ada Bapak Ainur Wojikin wah dari guru ini salah satu guru ya bukannya Pak Ainur suaminya ibu ya tanyanya iya oke lagi mendampingi Pak Ainurnya Bu Iya Alhamdulillah ini kebetulan ada yang kosong oke ya kembali lagi Bu jika Ibu ingin dapetin ingin dapetin mini tumblr ini jadi kami sudah nulis di situ game gift khusus untuk guru ya betul untuk guru kami berikan apresiasi kepada guru-guru silahkan masuk di kolom komentar dengan format yang sudah kami ping di situ ya nama siapa guru apa dan sekolahnya gimana gratis mini tumblr untuk anda bu ya enak banget ya Alhamdulillah yuk monggo untuk para bapak atau ibu guru terutama mungkin ini ibu-ibu guru ya Pak Adi ya biasanya yang sangat mania dengan hadiah-hadiah nah tupperware terutama disini oke jadi apalagi pekerjaan guru adalah pekerjaan paling mulia ya Bu amin insyaallah harapannya seperti itu Pak Adi yes tanpa adanya guru nggak bisa kita seperti ini ya Bu eh ya betul oke ya langsung masuk di kolom komentar maksimal kami batasi jam 10 lebih 15 menit untuk anda registrasi guru-guru tadi ya untuk mendapatkan ini Bu eh yes untuk ada yang lain spesial offernya tunggu nanti selesai saya bicara dengan Bu Laila ya iya 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 siapa lagi di situ Bu ada siapa lagi di situ Bu selamat pagi ini ada Bapak Muhammad Bayhaki nah mudah-mudahan sukses selalu ya Bapak Bapak Guru kemudian ada Ibu Ria Elfaidi nah ini udah mudah-mudahan sukses selalu eh selamat pagi juga kepada Ibu Rofiana aja nah ini ada kalau bukan guru nggak dapet game chief ya ada pertanyaan itu Pak gimana ini jawabnya oke pertanyaan bagus jawaban saya setiap kami ada acara ya itu memang ada game chiefnya tapi khusus acara hari ini Bu Laila kita berikan apresiasi kepada guru-guru dan pengajar yang lain Bu Laila ya oh iya iya oke oke selamat pagi Ibu Umar Atul Hasana Ibu Rofiana aja Ibu Fitria Sukmarini kemudian selamat pagi selamat datang Ciliam Mitcalia nah ini namanya Ibu Ciliam Mitcalia guru R.A. atau T.K. Alhamdulillah oke Alhamdulillah itu banyak udah yang masuk ya banyak guru yang masuk ini dari TK oke terima kasih di burung wahmah muda terima kasih Ibu Khairia Al Khair oke ada di situ juga ya oke ya Alhamdulillah Bu Laila Bu Laila udah jam 10 lebih 6 kita mulai ya Bu iya monggo Pakci oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Bu Laila selamat pagi pagi apa kabar Bu mohon maaf ya baik hebat luar biasa yes 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 oke jadi kita nggak yes nggak pernah salam-salam Anu ya tangan ya Bu mohon maafin wabarakatuh oke ya jadi selamat datang teman-teman di acara brownies obrolan manis dengan salah satu wanita yang memang menginspirasi sekali beliau adalah manager dari Elang Tanis Mahdi Karya narasumbernya siapa inilah Ibu Laila Ibu Laila nanti akan saya kulit-kulit akan saya interogasi ya Bu tentang apa sih yang ada di ya apa motivasi Ibu dasarnya gabung kita perware apa semua akan saya kulit tuntas di sini ya Bu oke mungkin teman-teman belum ada yang belum ada yang yang kenal dengan Ibu Laila tolong dong Bu sebutin nama Ibu Ibu profesinya apa terus akun media sosial dari gua apa minta tolong sebutin ya Bu Iya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Laila turrohmah mungkin saya biasa dipanggil Laila yang mana eh saya berasal dari di kota Genteng Genteng kembi eh tepatnya di desa kembiritan yang ada di Banyuwangi terus kemudian eh profesi saya untuk eh keseharian profesi saya sebagai guru Alhamdulillah ini kok ternyata dalam undangannya spesial untuk guru ya jadi Alhamdulillah mungkin eh ini suatu apa suatu kehormatan untuk para Bapak Ibu guru yang mana PT Elang Karisma ini memang betul-betul mendukung dari eh para Bapak Ibu guru terutama yang nanti eh ingin mewujudkan eh ingin mengepung dengan keluarga besar kamu Insyaallah Oke ini Bapak Ibu guru Yes akun Facebook sama IG-nya apa Ibu akun Facebook saya eh Laila Ainur Zakaria nah terus kemudian IG saya disini ada Laila dot r2 mz-nya Oke terima kasih Yes jadi nanti yang ingin Anu itu menyapa menyapa di akun saya sip ya Oke Ibu jadi eh kami ingin tahu juga kapan sih Ibu sebenarnya gabung di Tapperware itu iya eh awal kami gabung di Tapperware Pak Adi ini kami ada nama diberi nama unit Arahma seperti itu pada tahun 2018 jadi kalau dihitung sekarang tahun 2020 berarti sudah dua tahun berjalan ini Pak Adi ya tiga tahun akhir-akhir menempatnya tiga tahun ya Alhamdulillah mudah-mudahan barokah Oke alasan Ibu gabung di tahun 2018 kemarin gabung di Tapperware itu apa ya Bu? Oke untuk pertama memang kami punya tujuan Bismillah untuk Tapperware ini sengaja ingin kami masukkan dalam pesantren development bisnis jadi dalam pesantren kami itu Pak Adi kami ada beberapa bisnis cuman dari sini dari beberapa bisnis yang sudah kami coba alhamdulillah Tapperware itu masuk rekod pertama jadi jadi di pengembangan bisnis pesantren kami Tapperware itu salah satu dari pemecah rekodnya yang pertama jadi kami ingin apa kami punya harapan bahwasannya segala kesuksesan yang ada di Tapperware terutama bonus yang sudah kami dapat Pak Adi itu harapannya bisa membantu akan kebesaran pesantren kami yang mana kami ada di naungan PPBG Azakarya Oke itu alasan Alhamdulillah Pak Adi untuk betul untuk tahun ini pesantren kami ini karena Tapperware ini sudah terakui di pesantren development bisnis kami jadi ini tahun ini kita sudah mulai membuka SMK baru yang mana Tapperware itu ingin kami masukkan ke dalam ekstra kurikuler jadi ekstra kurikuler yang ada di SMK kami itu kan untuk SMK ini disarankan dan dianjurkan bagaimana siswa bisa mandiri terutama kalau bisa bisa menghasilkan dengan harapan sekolah biaya dengan hasil kerja siswa itu sendiri mandiri bahasanya seperti itu Pak Adi Oke jadi alasan ibu bergabung di Tapperware dulu itu ingin membantu mengembangkan membantu mengembangkan pesantren tadi itu dengan dasar biar bisa mandiri jadi ibu dapat bonus ibu langsung apa untuk bisa dibilang sedikit dari bonus Tapperware tadi ibu bisa langsung ke pesantren tadi ya bu terus alasannya alasannya kedua apa ibu nggak pingin jalan-jalan ke luar negeri tadi bu pasti itu Pak Adi itu harapan kami cuman awal saya punya cita-cita bagaimana saya bisa umroh gratis bersama Tapperware mana kan sebelumnya kami umroh bayar Pak Adi tapi disini harapan kami bisa bagaimana meraih gratis karena itu memang hasil geripayah pribadi dan dari prestasi yang kami dapat dari Tapperware seperti itu namun ini mungkin masa penampian ini Pak Adi ya kami tunggu-tunggu challenge untuk umroh masih belum ada jadi yang ada kemarin ada Cina ada di Malaysia itu sementara oke iya untuk ibu titel ibu sekarang apa bu? saya sekarang ada di posisi manager Pak Adi mudah-mudahan nanti bisa berkembang sesuai harapan kami yang mana saya memang punya tujuan dari sini ingin membuka kantor di tengah-tengah pesantren kami iya terutama dengan dukungan SMK kami ITQ Azagaria seperti itu berarti bisa dibilang tadi ibu tadi menyampaikan jika kurikulum ekstra kurikuler dari pesantren tadi ibu ingin masukkan di situ program bisnis dari Tapperware berarti bisa dibilang ibu ingin menjadikan murid-murid ibu itu benar-benar mereka itu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya bu alias jadi entrepreneur ya betul iya tujuan kami intinya gini kalau bisa murid-murid yang lulusan dari kami itu yang ada di SMK ITQ Azagaria kalau bisa bisa menciptakan lapangan kerja bukan untuk mencari kerja seperti itu Pak Adi mudah-mudahan ini masih diusahakan oke 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 jadi memang memang merupakan suatu tanggung jawab kita dimana dengan kondisi seperti ini kita dituntut untuk mendidik jika kita sebagai pendidik ya bu mendidik putra putri kita agar mereka itu tidak tergantung dengan orang mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya bu betul betul oke iya 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 di samping kamu Pak Adi untuk di SMK itu kan kita juga ada satu jurusan karena kita masih awal jadi SMK ITQ Azagaria itu jurusannya kita DKV desain komunikasi visual yang mana itu nanti mungkin untuk langkah awal inginnya mendesain ya oke dan salah satunya akan kami salurkan ke produk-produk yang ada apa yang diinginkan apa yang mungkin ini yang jadi yang diminati oleh konsumen misalkan punya produk Tupperware yang dengan tulisan nama atau mungkin dengan gambar gambar desain-desain yang ada idolanya mungkin mungkin atau mungkin desain keluarga foto keluarga itu nanti kami kembangkan desain itu karena memang itu jurusan SMK kami mudah-mudahan bisa apa namanya dengan harapan bisa memuaskan apa yang diminati para konsumen seperti itu Pak Adi oke ya saya tanya lagi nih perubahan hidup apa Ibu Alami mulai 2018 kemarin sampai dengan detik ini apa sudah Ibu Alami kita Perwebu iya Alhamdulillah dari sini dari perubahan-perubahan yang pertama saya nul putul jadi saya enggak istilahnya dari bisnis yang ada bisnis anu ya yang sangat amazing ini intinya awalnya kita enggak tahu sama sekali Pak Adi Alhamdulillah dengan ilmu yang sudah kami dapat di Tupperware ilmu bisnis terutama Alhamdulillah bisa mengembangkan bisa mewujudkan apa yang sudah kami harapkan nah intinya gini ini apa yang sudah mewujudkan disitu iya Alhamdulillah dari dari perkembangan yang ada selama saya bergabung di Tupperware ini bisa mewujudkan menyalurkan beberapa pendapatan saya terutama bahasanya bonus ya mungkin Pak Adi ini bisa kami salurkan untuk pengembangan pembangunan masjid dan calon sekolah jadi ini meskipun bukan 100% hanya beberapa persen saja ini ternyata dari bonus yang kami dapat dan keuntungan yang kami dapat Alhamdulillah bisa kami salurkan untuk ikut membantu dalam proses pembangunan masjid yang ada di pesantren kami dan juga ini calon gedung sekolah itu seperti itu jadi harapan kami yang kami wujudkan Pak Adi Tupperware itu bisa menjadi salah satu dari tulang punggung kemandirian pesantren kamu seperti itu oke ya jadi perubahan hidupnya yang sudah ibu alami seperti itu apakah tadi kan ada alasan gabung ibu tadi kan pingin jalan-jalan keluar negeri gratis apakah ibu sudah pernah keluar negeri gratis iya alhamdulillah keluar negeri gratis itu sudah terwujud dan patutlah kami syukuri ya Pak Adi dengan ilmu yang ada sehingga kami bisa gratis ke kemarin untuk awal saya jalan-jalan gratis di Hainan China tepatnya Pak Adi Alhamdulillah mungkin itu yang bisa kami dapat terus kemudian menyusul kemudian kita ke jalan-jalan ke Malaysia mungkin masih awal nge Alhamdulillah dua negara yang bisa kami lampaui kami kunjungi itu secara gratis terima kasih Tupperware berkat ilmu yang ada di Tupperware berkat apa ya sehingga saya bisa berkembang dan bisa mewujudkan jalan-jalan gratis kami tunggu untuk umrohnya seperti itu tinggal nunggu aja iya oke jadi apa menurut ibu momen yang paling berkesan bagi ibu momen yang benar-benar ibu merasa oh bisnis Tupperware ini klik dengan kemistri saya dengan saya momen yang seperti apa yang ibu rasakan di saat seperti apa momennya oke momen yang paling merasa merasuk ke hati Pak Adi intinya saya merasakan sekali sambung silatu rohmin menjaga apa menyambung tali silatu rohminya itu yang sangat sangat berharga jadi saya menemui keluarga baru dari lantaran Tupperware ya lantaran Tupperware saya bisa bertemu dengan teman baru keluarga baru dan juga bisa menjelajahi teman-teman atau membuka saudara-saudara baru di area-area yang sudah kami menunjungi terutama di area Banyuwangi Pak Adi jadi misalkan disini ada area Roko Jampi pesanggaran tempuh terono nah itu dan mungkin yang ada area-area yang lain yang ada di sambung sali silatu rohminya itu yang paling saya yang paling merasuk di hati oke iya berarti bisa dibilang bisa dibilang kepuasan itu tumbuh karena Ibu sudah mengajak orang-orang di sekitar Banyuwangi tadi untuk bergabung sehingga terjalin kata Ibu tadi sambung silatu rahmi akhirnya semakin banyak yang mendoakan kita semakin banyak keluarga besar kita gitu ya Bu betul dan di sisi lain juga kita bisa memperkenalkan Tupperware ke semua teman-teman dan yang sudah kami sambung silatu rahmi itu Bu Adi Alhamdulillah oke yes oke jadi saya pengen tahu lagi nih pasti Ibu merasakan tuh posisi posisi momen-momen atau keadaan dimana Ibu itu merasa down merasa titik nadir di bawah itu saat kondisi seperti apa ya Bu? ini terutama sekarang musimnya Covid ini Pak Adi ya di sela-sela yang namanya apa kondisi bisnis kondisi perekonomian ketika banyak yang merasa sekarang penurunan omset pendapatan seperti itu jadi ketika kita nawarkan barang Tupperware aduh sekarang lagi Covid gak punya uang seperti itu itu yang memang bener-bener membuat saya down Pak Adi jadi mungkin perlu kita tumbuhkan strategi baru dari situ nah jadi ketika kita apa memperkenalkan barang baru produk baru seperti itu ke teman-teman eh ternyata kondisi pandemi Covid ini yang menjadi itu yang bikin saya drop terus terang itu Pak Adi ya oke ini sedikit saran aja buat ibu jadi jika ada memang ibu menemukan menemukan apa ya menemukan jalan kuntu bisa memasarkan karena mungkin kondisi orang-orang untuk mengeluarkan uang ini kan agak susah sekarang bu karena memang terbatas dengan namanya penghasilan mereka nah kami sampaikan disini mungkin teman-teman juga yang ada disini ya kita bukan menawari barang lagi ke mereka bu kita menawari peluang penghasilan lagi ke mereka peluang iya betul peluang penghasilan yang kita mainkan disitu bu ya jadi kalau kita tawari barang otomatis mereka mereka akan mental mental karena karena ibu tau sendiri bagaimana kualitas produk tupperware seperti apa dan mereka ternyata akan mundur kalau kita tawari untuk beli barang jadi kita tawari disini iya adalah peluang penghasilannya bagaimana tupperware tadi hanya dengan modal 100 ribu saja ternyata juga punya penghasilan loh tugasnya hanya tinggal kerja hanya tinggal posting-posting saja ya jadi mungkin-mungkin teman-teman yang ada disini juga bisa bisa apa ada tips seperti ini bisa di aplikasikan ya bu Aramaya iya betul-betul jadi saya tanya lagi bu apakah ibu pernah mendapatkan sosok konsultan yang konsultan tadi itu tidak loyal sama ibu iya ada beberapa pernah pernah ada beberapa konsultan yang memang itu tidak loyal namun kita pantang menyerah ya jangan sampai kita putus asa akan hal itu lalu memberi cara-cara yang terbaru saja apa yang ibu lakukan untuk bikin konsultan ibu tidak lari ke ibu tidak lari dari ibu tidak lari dari saya yang pertama Pak Adi tetap senjata kami adalah kita tetap sambung silaturahmi namun ketika pandemi covid ini Pak Adi kita yang mana biasanya kita bisa door to door bisa kunjung ke rumah kan ada pelarangan ada yang nolak saya tidak bisa menemui tamu dan lain sebagainya akhirnya ini memanfaatkan teknologi yang ada Pak Adi seperti kita meeting pakai online seperti Zoom Zoom meeting bahasanya unit meeting cukup lewat HP saja jadi kita apa namanya ngajakan pengembangan komunikasi lewat Zoom meeting ketika ada yang terutama kita menangani ketika menangani yang non loyal yang tidak loyal mungkin kita perlu adanya strategi yang pertama pada saat kita Zoom meeting kita istilahnya kita buka challenge baru Pak Adi jadi kita buka challenge baru apabila nanti istilahnya ya kita juga memberi di apa hitungan catatan-catatan prestasi akan bahkan konsultan yang loyal seperti itu kita support dengan hadiah dan lain sebagainya itu Pak Adi sementara kita bikin challenge kemudian biasanya saya juga memberikan voucher voucher beberapa voucher sesuai dengan keaktifannya nanti kita hitung seperti itu dan juga hadiah yang mana ibu-ibu biasanya konsultan itu bisa semangat lagi bagaimana caranya seperti itu Pak Adi oh gitu oke jadi itu cara untuk solusi untuk mengatasi bagaimana konsultan ibu agar tetap loyal ke ibu dan mereka tidak berpindah ke lain hati ya Bu gitu ya iya harapannya seperti itu Pak Adi oke jadi saya sudah bicara banyak tadi tentang bagaimana di dalam struktur organisasi ibu tadi seperti apa bagaimana cara menumbuhkan menumbuhkan keloyalan suatu konsultan sekarang saya ingin tahu saya ingin tahu mungkin teman-teman juga ingin tahu disini Bu rata-rata total total tim sales itu berapa Bu tiap bulan Bu rata-rata kalau tim salesnya rata-rata mungkin hanya sementara ini 20 jutaan Pak Adi tim salesnya 20 jutaan oke penghasilan penghasilan oke penghasilan ibu tiap bulan jadi penghasilan tadi itu bonus plus jualan sendiri setiap bulan rata-rata berapa Bu iya biasanya yang sering yang sering itu saya total tiap bulannya itu sekitar kurang lebih 5 jutaan Pak Adi mohon maaf ini mudah-mudahan harapan kami bisa berkembang dari sini kita barokah kira-kira 5 juta kurang gak Pak Ibu mungkin kalau ditotal dengan keseluruhan itu bisa 5 juta bisa lebih Pak Adi enggak maksud saya gini kira-kira ibu dapetin maksud saya gini jadi ibu dapetin angka 5 juta tadi penghasilan setiap bulan 5 juta kira-kira kurang gak Pak Ibu iya kurang tidak kalau kita ngikuti jiwa manusia sangat kurang sekali Pak Adi oke pinginnya berapa pinginnya berapa Bu ya pinginnya kalau bisa ya dimaksimalkan minimal 10 juta atau berapa itu Pak Adi atau lebih dari itu harapannya seperti itu Pak Adi oke berarti bisa dibilang angka ibu minimal 2 digit ya Bu iya iya oke amin jadi untuk amin mudah-mudahan oke jadi untuk angka dari Bu Arhama tadi jualan total penghasilannya jam sebulan 5 juta itu sebenarnya sudah banyak banget manajer-manajer yang sudah mendapatkan angka segitu tapi untuk mendapatkan angka 2 digit 2 digit tadi itu memang hanya sebagian orang aja karena apa karena itu perware itu kalau kita pingin penghasilan kita meningkat otomatis kita harus ke jenjangan karya yang lebih tinggi lagi gitu Bu Arhama ya betul oke sip saya tanya ke ibu 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 dengan total team size 20 juta terus bonus yang didapatkan tadi itu rata-rata bonusnya kan 2 jutaan nah itu kan ibu pasti punya pasti ada kontribusi konsultan-konsultan di bawah ibu ya bener ya Bu iya ada kontribusi konsultan di bawah ibu bener ya Bu betul ya kira-kira apa yang ibu lakukan tadi untuk menjalin silaturahmi selain selain ibu visit ke rumah konsultan tadi apa ada apa ada acara umpamani makan bareng kah rujakan ibu ada telepon masuk mohon maaf gimana Pak Adi dimatikan aja iya dimatikan aja iya sudah betul betul sudah sudah Pak Adi oke jadi gini dari total dari total tim sales ibu yang ibu dapat tadi 20 juta itu pasti kan ada kontribusi dari konsultan di bawah ibu ya kira-kira bagaimana cara ibu mempererat silaturahmi tadi selain ibu visit atau memberikan challenge ke mereka bahwa mereka akan tetap loyal ke ibu apa ibu lakukan selain ibu untuk biar-biar tetap loyal gitu Pak Adi ya konsultannya ya biar tetap loyal dan dan bisa dibilang tetap pokoknya kalau bukan ibu bukan ibu maternya saya gak mau gitu loh oh gitu nah ini seperti yang sudah saya lakukan yang mana yang pertama selain kita silaturahmi juga kita istilahnya kalau saya tetap sambung komunikasi Pak Adi yang terpenting jangan sampai putus komunikasi jadi seperti itu jadi selain apa yang kita berikan untuk hadiah penghargaan itu yang pada konsultan-konsultan yang ada oke nah itu kita pertahankan dan kita juga harusnya mensupport Pak Adi dengan memberi apa ya stimulus stimulus untuk kita tarik kita tawarkan untuk kejenjang yang lebih menguntungkan lagi peluang bisnis yang lebih menguntungkan lagi diantaranya kalau memang istilahnya apa memang istilahnya mampu dan punya semangat kita arahkan ke jenjang karir Pak Adi seperti itu pertanyaan terakhir dari saya pertanyaan terakhir dari saya keinginan ibu dalam waktu 1-2 tahun ke depan di tupperware apa ya keinginan yang memang kami kita-citakan awal kami masuk itu salah satunya yang paling kami inginkan satu selain tupperware itu kami masukkan ke dalam ke tengah-tengah bisnis ke tengah-tengah yayasan kami pesantren kami Pak Adi itu kami ingin juga punya punya cita-cita membuka kantor kantor tupperware di tengah-tengah pesantren kami jadi memang bener-bener tupperware itu jadi pesantren development bisnis kami Pak Adi seperti itu mudah-mudahan itu itu cita-cita ibu ya berarti ya iya sementara masih buat fondasi dulu Pak Adi fondasinya dari dari yang bawah dulu mudah-mudahan kuat iya oke terima kasih ibu Laila dari tim Arahma jadi semua kisah inspiratif ibu itu semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman kita yang hadir di sini semua bu ya jadi intinya bisnis tupperware bisnis tupperware tadi itu anda tidak perlu bingung membuka usaha apalagi masuklah di bisnis tupperware ternyata bisa juga seorang guru seorang pengajar atau mungkin berarti latar belakang yang lain itu bisa juga kok sukses di tupperware ya bu iya alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih ibu Arama kira-kira ada yang perlu disampaikan ke teman-teman kepada teman-teman semuanya yang sekarang lagi live harapan kami ketika gabung dengan tupperware kita janganlah sampai menyerah atau putus asa karena memang yang terbaik bisnis yang terbaik yang pernah kami alami disini insyaallah ada di bisnis tupperware ini dengan peluang yang sudah kita dapat dengan peluang yang sudah ada yang sudah yang harusnya bisa kita kembangkan karena memang nyata adanya tupperware ini adalah bisnis yang memang betul-betul membanggakan baik untuk keluarga mungkin bagi ibu-ibu yang punya profesi insyaallah tupperware ini bisa bisa juga menginspirasi kita bisa membuat kita maju dan bisa membuat kita untuk kembang untuk ke bisnis seperti itu Pak Adi ada pesan yang lain untuk ibu-ibu yang lain Bu kira-kira kita harus selalu positive thinking kita harus selalu optimis untuk menjalani jadi intinya kepada teman-teman semuanya jangan pernah lelah anda untuk selalu positive thinking karena itu adalah senjata utama kita dalam meraih kesuksesan jadi tetaplah positive thinking jangan jangan sampai ada kotoran penyakit kita menjadi negative thinking seperti itu oke terima kasih Bu Layla atas silaturahmi kita silaturahmi plus bronis kita hari ini lain tetap ada disini saya akan bicara tentang program sekarang ya program hari ini hanya 7 orang saja bukan 10 orang hanya 7 orang yang bergabung yang bergabung hari ini langsung tulis langsung WA di nomor 0823 377 42 755 saya ulang mas tolong dicatat di kolom komentar mas 0823 0823 377 42 755 itu adalah nomornya mas Asep ya kalau udah nyimpen masuk di nomornya mas Asep gabung EJ karena hanya 7 orang saja yang bisa dapetin special offer hari ini tadi udah disampaikan sama Bu Arama bahwa intinya tidak ada yang tidak mungkin anda mau pengajar anda mau ibu rumah tangga atau dengan latar belakang apapun anda bisa sukses ya anda bisa sukses di tupperware asalkan dikuncikan kerja keras ya oke hari ini hari ini yang bergabung yang bergabung minimal 100 ribu ya minimal 100 ribu oke apa yang anda dapetin anda dapetin starter kit tas ini isinya dokumen plus ada eco buckle 310 mili ada mini spare way dan kita tambahin yang namanya voucher 50 ribu ya dengan syarat dan ketentuan berlaku oke hanya 7 orang saja hanya 7 orang saja oke setelah anda gabung tadi 100 ribu tadi ya anda langsung bisa ikut special offer dari kami special offernya apa special offernya ini oke jika anda order 500 ribu setelah anda gabung ya anda order lagi produk apa terserah minimal 500 ribu anda bisa beli satu set green deko satu set green deko ya harganya 490 hanya tinggal bayar 367 kita kasih gratis 4 mini dekonya oke plus anda bisa beli satu set little pony tumbler ini ya ini hanya 7 orang saja tapi harus belanja dulu minimal 500 ribu oke jika pembelanjaan anda total 1 juta 2 pieces perfect glass ini gratis untuk anda oke jadi saya ulang kembali anda gabung 100 ribu ya anda mendapatkan ini semua oke apa sih keuntungan berupa uang yang bisa anda dapetin yang pertama anda akan dapat komisi atau penghasilan 22% atau 25% yang kedua anda akan mendapatkan cashback 2% yang akan masuk ke rekening anda pribadi yang ketiga anda bisa ajak teman gabung juga anda dapat 2% juga itu keuntungan berupa uang keuntungan berupa barang ini ada hadiah agus yang bisa anda kejar sekali seumur hidup selama anda bergabung kita perware kita kasih waktu 3 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku oke special offer nya apa setelah anda gabung 1 ribu tadi ya anda langsung order 500 ribu produk apapun terserah anda setelah anda order 500 ribu anda bisa tebus produk-produk special offer dari kami ini ini ada green deco harga 4.90 tinggal ini gratisnya ini ya plus little pony tumbler ya dari harga awalnya 2.99 hanya tinggal 1.49 saja ya plus jika orderan anda sudah genap 1 juta kita kasih 2 pieces party glass ini hanya untuk 7 orang pertama saja yang langsung WA di nomor yang sudah saya sampaikan tadi mas sudah ditulis ya di kolom komentar ya udah ya di nomor WA tadi sampaikan disitu saya ditulis nomor WA nya tadi mas ya nanti di WA tadi tulis nama anda siapa yang mengundang anda hanya 7 orang bukan 10 orang karena barang ini special offer ini itu hanya ada 7 set saja oke sip bungkus ya kami tunggu anda sampai dengan jam 12 yang ini ya 12 yang ini terus lengkapi orderan anda semua didapetin yang special offer disini ya oke jadi mas aset akan akan display lagi meng-highlight lagi yang ada di depan ini ya tapi untuk acara hari ini saya close dulu terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara bronis obrolan manis barang PT. Elang Karas Manikarya nama saya Adi Wirawan tadi udah belum kenal lagi ada yang baru tak tahu ada yang udah familiar dengan saya nama saya Adi Wirawan ya mohon maaf jika selama kami komunikasi disini itu ada kesalahan dalam tutup kata kami dalam sikap kami memahas besar-besarnya oke kami tunggu sampai jam 12 yang nanti untuk komitmen anda gabung join jadi member di nomor WA yang sudah kami sampaikan di kolom komentar oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hebat luar biasa buat anda semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih